Polres Bungo tengah membantau akun media sosial kedua tim pasangan calon Bupati Bungo 2020 yang digunakan sebagai alat sosialisasi pasangan calon. Hal ini dilakukan agar jangan sampai ada black campaign dan negative campaign yang membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat. Bukan hanya akun tim SES, Kapolres Bungo mengaku juga telah membentuk tim cyber memantau media sosial milik masyarakat. Hal ini untuk mengantisipasi gesekan yang terjadi di dunia maya. Kapolres Bungo M. Lutfi mengaku saat ini sudah ada salah satu laporan yang sedang dipelajari pihaknya yakni laporan oknum ASN Bungo yang tidak netral dalam pilkanda Bungo dan saat ini anggotanya sedang mempelajari hal tersebut. Lapa laporan masih kita pelajari seperti ada dugaan oknum BNS yang mendukung salah satu calon itu juga kita pelajari. Arief Rizal, Jambi TV